Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Keliatannya para petinggi PDIP punya pekerjaan rumah yang berat. Mereka harus mengingatkan Megawati untuk menahan diri. Mereka harus katakan pada Bu Mega, betapapun Mega kecewa dengan keadaan saat ini, dia jangan tampil dengan cara yang terkesan sombong, arogan dan merasa paling berkuasa. Saat ini Mega harus sadar, partai yang dia pimpin PDIP sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan itu akan semakin memburuk bila Mega tidak mengubah gaya. Saya ingin mengomentari pidato atau arahan dia di depan para petugas partai PDIP akhir pekan lalu. Dalam pidato itu, dia menantang penyidik KPK yang sedang mengejar kader PDIP Harun Masiku, dia menantang KPK sendiri, dia mengecam utang pemerintahan Jokowi, dan dia membesar-besarkan dirinya sebagai presiden yang pernah menyelesaikan utang Indonesia. Mungkin saja Mega merasa harus bicara begitu karena dia sedang memberi arahan pada kadernya. Tapi Mega mungkin lupa, pidatonya itu diliput media masa. Dan masyarakat luas jadi tahu apa yang dikatakan di sana. Mega seperti lupa, PDIP saat ini sedang mengalami penurunan popularitas yang sangat signifikan. Coba kita lihat statistik pemilu. Pada 2024 ini, PDIP hanya merebut 16,72 persen suara rakyat dalam pemilu. PDIP tetap menjadi pemenang kalau dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh. Tapi ini merupakan penurunan serius dari 2019 ketika PDIP memperoleh 19,33 persen suara. Apalagi dibandingkan dengan hasil pemilu 1999 saat PDIP berjaya dengan 33,75 persen suara. Sekarang, kalau saja PDIP tidak berseteru dengan Jokowi, mungkin suara hasil pemilu 2019 itu akan bisa dipertahankan atau bahkan naik. Tapi PDIP justru meminggirkan Jokowi, karena sedemikian percaya bahwa Jokowi lah yang membutuhkan PDIP dan bukan sebaliknya. Perhitungan mereka salah. Dan sebagian pemilih Jokowi pada 2019 meninggalkan PDIP. Mega perlu sangat sadar itu. Dalam pidatonya, Mega terkesan secara sengaja membangun image bahwa dirinya dan PDIP adalah partai yang melawan penguasa. Ini sama sekali tidak menguntungkan. Paling tidak saat ini penguasa adalah dan masih Jokowi. Sementara Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyatnya. Dalam pidato di depan kader PDIP itu, Mega bahkan menantang KPK. Masalahnya, ia marah pada KPK terkait dengan kasus kader PDIP Harun Masiku, yang diduga melakukan penyuapan 600 juta rupiah kepada KPU agar bisa masuk DPR. Setelah 4 tahun menghilang, nama Harun sekarang kembali membahana karena KPK membuka kasusnya kembali. Dan dalam proses penyidikan terbaru ini, KPK memanggil sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi. Ponsel dan buku catatan Hasto bahkan disita KPK. Karena itu muncul dugaan bahwa Hasto adalah pihak yang mendanai penyuapan KPU dan melindungi pelarian Harun. Kalau sekarang Mega marah-marah pada KPK, dugaan itu justru semakin menguat. Dalam pidato itu, Mega secara khusus menyebut AKBP Rosa Purbo Bakti, yang adalah penyidik KPK dalam kasus suap Harun. Mega meminta Rosa datang menghadap dia. Rosa yang berpangkat AKBP dianggap Mega setara dengan let call. Panggil dia aja, pangkatnya apa? Baru let call saja, belum jenderal katanya. Cara Mega menyatakan akan memanggil Rosa yang baru berpangkat AKBP itu saja sudah terasa tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang ketua partai merasa berhak memanggil penyidik KPK? Mega bisa saja tidak nyaman dengan cara Rosa menyita ponsel dan buku catatan Hasto. Tapi perendahan Rosa semacam itu justru bisa menimbulkan antipati publik terhadap PDIP. Rosa sendiri sudah dilaporkan PDIP ke Dewas KPK, ke Baras Krim Polri, sampai ke Komnas HAM. Dan KPK sudah menjelaskan bahwa penyitaan tersebut berlangsung dalam prosedur hukum yang benar. Dan KPK memang punya otoritas untuk melakukan tindakan itu. Rosa sendiri adalah penyidik KPK yang bertugas di lembaga itu sejak 8 tahun yang lalu. Dan mengemban jabatan penyidik tindak pidana korupsi ahli Madya KPK. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006 ini saat ini memang ditunjuk menangani kasus Harun. Dia adalah salah satu anggota tim yang melakukan OTT Komisioner KP Wahyu Setiawan. Sebelumnya berbagai kasus korupsi kelas kakak pernah ia tangani. Dia misalnya terlibat mengusut kasus IKTP yang menjerat pelbagai pejabat negara. Dia juga adalah kepala satgas KPK terkait dengan kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Jadi dia punya reputasi yang cukup terjaga. Kalau sekarang Mega melecehkan dia yang akan timbul justru antipati. Dalam pidatonya Mega menggambarkan KPK sedang mentarget kader-kader PDIP. Tapi dia bilang dia tak akan takut dan akan mengarahkan seluruh ahli hukum. Ia juga minta Hasto untuk tidak takut datang untuk diperiksa KPK. Dia membandingkannya dengan pengalaman di era Orde Baru ketika ia berulang kali harus dipanggil kejaksaan dan kepolisian. Masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai tiga kali loh hujar Mega. Dia mengaku tidak takut dan malah ingin ketawa melihat wajah petugas yang seram-seram. Mega bercerita ia juga sudah menegur menteri hukum dan hak asasi manusia. Yasona Lawli. Ia kecewa karena Yasona tidak bertindak apa-apa saat kader PDIP menjadi target kasus hukum. Mega bahkan mengatakan ia ngamuk ke Yasona. Jadi menteri ngapain loh? Anak buah kita ditarget melulu hujar Mega menggambarkan bagaimana ia marah pada sang menteri. Mega menegaskan dialah presiden yang dulu mendirikan KPK. Karena itu menurutnya dia tahu bagaimana seharusnya KPK beroperasi. Jangan dimanipulasi katanya. Selain menyerang KPK Mega Wati juga dua kali menyebut nama Jokowi. Keduanya dalam nada perseteruan. Pertama dia bilang dia sudah menyatakan pada Jokowi agar menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Jangan bikin versi-versi katanya. Sayangnya Mega tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dia maksud dengan versi-versi kepemimpinan yang dimaksudnya. Kedua dia menyebut Jokowi dalam kaitannya dengan kritiknya terhadap utang negara yang sudah mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Dia menggambarkan utang pemerintah sudah semakin membesar dan dikhawatir ini akan bisa menimbulkan krisis ekonomi. Dia kemudian membanggakan dirinya yang berhasil melunasi utang luar negeri ke IMF. Mega juga menyatakan nanti dibilang Mega Wati sombong. Buktinya berhasil saya dapat award dari CNBC. Apa yang dikatakan Mega Wati ini juga tidak simpatik. Perdebatan tentang utang Indonesia sudah banyak dilakukan dan para ahli ekonomi menganggap utang Indonesia yang memang tinggi tidak akan menimbulkan krisis ekonomi karena jumlahnya baru mencapai 38% dari PDB Indonesia. Ini masih jauh dari batas rasio utang maksimal terhadap PDB yang adalah 60%. Tapi di luar perdebatan itu klaim bahwa Mega Wati berhasil melunasi utang luar negeri ke IMF juga berlebihan. Menurut catatan sejarah Indonesia baru lepas dari jeratan utang IMF pada era presiden SBY. Di masa Mega Wati ekonomi Indonesia memang terus membaik. Tapi tidak bisa dikatakan pada 3 tahun pemerintahan Mega Wati Indonesia lepas dari utang IMF. Mega Wati memang memperoleh Lifetime Achievement Award dari CNBC pada Maret 2022. Tapi menurut bos CNBC, Hyrule Tanjung Award itu diberikan untuk menghargai keberhasilan Mega Wati memimpin perbaikan ekonomi Indonesia dan bukan melepaskan diri dari utang IMF. Jadi klaim-klaim Mega Wati ini jelas perlebihan. Dan karena itu seperti saya katakan di awal teman-teman PDIP tampaknya perlu bicara dengan Mega Wati agar ia perlu menahan diri. Bangunlah simpati masyarakat bukan antipati. Yuk gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat Indonesia akan selamat. Terima kasih telah menonton!